Lampung, Kompas.com, tidak adanya satupun bakal calon peserta pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2020 Lampung yang melirik sektor pariwisata membuat wakil gubernur Lampung, Cus Nunia Calim, Nunik, gemas. Nunik mengatakan, selama beberapa waktu dia berkeliling Lampung, dia tidak melihat satupun para bakal calon peserta Pilkada 2020 Lampung yang mencantumkan atau menjanjikan pengembangan sektor pariwisata. Belum ada satupun yang mencantumkan sektor pariwisata di spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan itu, kata Nunik usai peluncuran kalender event pariwisata tahun 2020 Provinsi Lampung di Taman Gajah Lampung, Minggu, 92-2020, petang. Nunik pun semakin gemas lantaran sektor pariwisata kini menjadi satu dari tiga prioritas pengembangan oleh pemerintah provinsi bersama sektor pertanian dan industri. Bahkan sektor pertanian pun akan dicoba diintegrasikan dengan sektor pariwisata, agrowisata. Ini yang sebenarnya dicari oleh orang-orang kota untuk refreshing, kata Nunik. Baka juga, Anias Baswad dan Temuiwagup Jabaru Uruzhanululum di Tasik Malaya, ini yang dibahas Nunik menambahkan, kebiasaan yang kerap terjadi jika menyangkut pariwisata adalah cenderung mengutamakan infrastruktur destinasi wisata tersebut, tanpa merencanakan pengembangan faktor lain untuk mendukung infrastruktur itu. Pariwisata ini butuh orang-orang yang kreatif dan punya visi dinamis. Jika hanya membangun infrastruktur tanpa ada sumber daya manusia, bisa terbengkalai, kata Nunik. Nunik pun mengimbau kepada masyarakat Lampung untuk memilih calon yang kreatif dan peduli dengan pariwisata. Diketahui Pilkada 2020 di Lampung akan dilakukan serentak yakni di Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran, Kota Metro, dan Weikanan. Baka juga, PDIP Tuding ada politik uang yang luar biasa di Pilkada Lampung.